Pemirsa rekapitulasi suara pemilu 2024 selangkah lagi rampung. Komisi Pemilihan Umum tinggal menyisakan rekapitulasi suara untuk 4 provinsi hari ini. Sejauh ini KPU sudah menyelesaikan rekapitulasi suara di 34 dari total 38 provinsi, sehingga tinggal menyisakan 4 provinsi lagi. Rekapitulasi ketiga provinsi yang tersisa adalah provinsi Jawa Barat, Papua, Papua Pegunungan, dan Maluku. Keterlambatan rekapitulasi di tingkat kecamatan menjadi salah satu faktor belum diselesaikannya rekapitulasi provinsi Jawa Barat. Nantinya setelah rekapitulasi selesai, KPU baru akan membicarakan kapan penetapan hasil penghitungan suara sebagai hasil resmi pemilu 2024. KPU mempunyai batas waktu hingga 20 Maret untuk melakukan rekap nasional. Pembahasan akan digelar dalam rapat pleno dan KPU optimistis, penetapan hasil pemilu bisa tetap digelar sesuai jadwal, yaitu paling lambat pada Rabu 20 Maret mendatang. Informasi terbaru dari KPU akan disampaikan oleh rekan kami, Ikra Anggana. Selamat siang, Ikra. Kira-kira kapan KPU akan menetapkan hasil pemilu 2024? Baik, selamat siang, Ebony dan juga Pemirsa mengenai kapan KPU akan menetapkan hasil resmi dari hasil Pilpres 2024. Tadi pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Komisioner KPU, Agus Melas, menyampaikan bahwa variable yang paling penting untuk mengumumkan hasil resmi ini adalah merekapitulasi 38 provinsi atau merekapitulasi seluruh suara yang masuk pada tiap provinsi, di mana hari ini memang rencananya 4 provinsi lagi yang akan direkapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nanti setelah 38 provinsi ini sudah direkapitulasi, baru pihak KPU akan bersama-sama menggelar rapat pleno penetapan pengumuman hasil Pilpres 2024, di mana nanti juga rapatnya akan digelar bersama tujuh anggota Komisioner KPU dan juga Ketua KPU Hasim Asyari. Dapat kami informasikan, Ebony dan juga Pemirsa memang untuk proses rekapitulasi hari ini, informasinya akan dimulai dari Provinsi Jawa Barat dan juga Provinsi Maluku. Tadi Komisioner KPU menjelaskan bahwa perwakilan provinsi dari Provinsi Jawa Barat ini sudah tiba di gedung KPU RI, dan perwakilan beberapa saksi dari partai politik juga sudah hadir di sini, namun masih melakukan proses validasi berkas di ruang sidang rapat pleno panel A, di dalam di lantai 3 gedung KPU Menteng Jakarta Pusat. Sementara untuk perwakilan dari Provinsi Maluku sendiri ini diketahui masih baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta, sedang dalam perjalanan menuju ke kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Memang sejatinya jadwal rekapitulasi hari ini dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, namun ini sedikit mundur dikarenakan memang KPU juga baru selesai melakukan rekapitulasi Provinsi ke-34 ini pada pukul 1 dini hari tadi, di mana pada pukul 1 dini hari tadi KPU merekapitulasi suara dari Provinsi Papua Barat Daya, di mana di Provinsi Papua Barat Daya dimenangkan oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Abuming Raka. Sejauh ini dari 34 provinsi, 32 provinsi ini dimenangkan oleh Paslo nomor urut 2, dan 2 provinsi ini dimenangkan oleh Paslo nomor urut 1, Anies Baswedan Mohamim Iskandar, di Provinsi Sumatera Barat dan juga Provinsi Aceh. Dan untuk Paslo nomor urut 3 sampai saat ini masih belum mendapatkan kemenangan dari provinsi manapun, namun kita akan lihat apakah akan ada perubahan yang signifikan, mengingat Provinsi Jawa Barat ini adalah provinsi yang memiliki DPT atau Daftar Pemilih Tetap ini terbanyak yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Untuk situasi terkini di kantor KPU RI sendiri memang penjagaan diperketat saat ini, lebih ketat daripada hari biasanya di mana anggota Primop dan juga dari Pasukan Keamanan Gabungan dari Polda Metro Jaya, ini dikerahkan untuk mengamankan, men-stereosiasikan. Di ruas Jalan Imam Bonjol dan sekitarnya memang sampai saat ini kami masih menunggu kapan rekapitulasi akan dimulai, untuk sementara saya kembalikan ke Anggi Aiboni di studio. Baik, terima kasih Ikhra Anggenal melaporkan langsung dari KPU, kita tunggu 4 provinsi selesai melakukan rekapitulasinya hari ini.